Sebuah bom ledak di dekat masjid saat perayaan Maulid Nabi Muhammad di Mastung, Provinsi Balkistan, Pakistan, Jumat 29 September 2023. Akibat ledakan ini sedikitnya 52 orang tewas dan 70 orang terluka. Para korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah tempat menyebut seorang perwira polisi senior yakni Mohamad Nawas termasuk korban tewas. Petugas pun sedang menyelidiki insiden ini terkait dengan kemungkinan bom bunuh diri. Pengembuman ini terjadi beberapa hari setelah pihak berwenang meminta polisi waspada maksimal. Mereka menyebut pihak militan dapat menargetkan demonstrasi saat peringatan Maulid Nabi Muhammad. Presiden Pakistan Arief Alfi mengutuk serangan itu dan meminta pihak berwenang memberikan segala bantuan kepada korban luka dan keluarga korban. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu namun Taliban Pakistan dengan cepat menjauhkan diri dari serangan tersebut. Taliban Pakistan yang dikenal sebagai T-Rak-e-Taliban Pakistan atau TTP adalah kelompok terpisah tetapi merupakan sekutu dekat Taliban Afganistan yang merebut kekuasaan di Afganistan yang bertetangga dengan Pakistan pada Agustus 2021. Saat itu pasukan AS dan NATO berada di tahap akhir serangan mereka. Ada pun provinsi Balukistan terletak di perbatasan Afganistan dan Iran serta kaya akan gas. Diarah ini menjadi lokasi pemberontakan awal kelompok nasionalis Baluk selama lebih dari dua dekade. Kelompok nasionalis Baluk awalnya menginginkan bagian dari sumber daya provinsi. Namun mereka kemudian memberontak dan menyerukan kemerdekaan. Selamat menikmati. Terima kasih.